Hai pembelajarannya maksudnya Bapak dalam misalnya dalam dalam kuwas dan UTS Oh UTS itu mereka jadi hanya cuman bisa menjelaskan dalam tanda petik itu saya yakin mereka pasti nyontek gitu Pak dan dan dalam tugasnya pun mereka hanya cuman bisa apa ya menjelaskan hanya pada pada tataran normatif saja ya katakan saja yang mati itu Pak Nah tapi ketika saya eh berdiskusi dengan kawan-kawan lain yang lain yang sama-sama mengajar estetika ternyata keluhannya hampir sama begitu ya jadi memang estetika ini sesuatu yang memusingkan begitu lu sesuatu yang musik dan ketika diberikan kepada mahasiswa mahasiswa jadi ikut pusing ikut sebetulnya setiap ini teori tapi praktis juga gitu sebetulnya ya jadi agak-agak harusnya bisa praktik misalnya waktu semester sebelumnya saya pegang estetika juga itu saya dalam tugasnya menyuruh mereka misalnya anak-anak advertising membuat cover album misalnya yang ada usur estetikanya misalnya tapi ketika kemarin itu saya hanya menganalisis nah itu masih masih kita rumusan ini harusnya bagaimana gitu agar ya itu bisa mengenali itu gitu Pak jadi ada di evaluasi itu ya itu 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 dia Pak gitu karena nilai mereka gede-gede dan terima kasih Pak ya estetika di dalam dunia akademis dalam dunia ilmiah itu bisa di ini Pak ya bisa didefinisikan tidak hanya dirasakan hanya bisa dirasakan saja atau bisa didefinisikan bisa didefinisikan ya pada saat kita bisa mendefinisikan maka dalam rancangan pembelajaran yang paling penting Bapak menentukan kriterianya ya kriterianya tetapi pada saat estetika itu tidak bisa didefinisikan secara ilmiah tetapi bisa dirasakan ya itu memang agak sulit itu Pak ya ada enggak estetika yang tidak bisa diilmiahkan ya tetapi bisa dirasakan nah itu yang susah ini Pak memang ya jadi Bapak nanti ujinya uji rasa ini uji rasa ya nah saya pernah begini Pak mohon maaf ya saya cari contoh yang analogi nah itu saya diundang oleh Universitas Internasional Batam pada saat itu dia merancang pembelajaran nah itu di jurusannya jurusan Tata Boga Pak membuat makanan-makanan gitu loh Pak salah salah satu materi pelajarannya itu adalah membuat saos membuat saos nah di dalam CP nya itu dikatakan ini mahasiswa mampu merasakan ya berbagai macam rasa saos yang dibuat dari bahan yang berbeda ya jadi mampu merasakan bagaimana ya mampu merasakan mampu merasakan itu apa bisa di diceritakan orang ya rasanya saos itu agak kecut-kecut gimana gitu loh ya terus ya ya Pak ya bagaimana ya Pak ya nah ini kesalahan CP nya itu mahasiswa mampu merasakan saos yang terbuat dari beberapa macam bahan atau yang dibuat dari kentang tomat dan sebagainya itu Pak ya terus saya anusulkan bagaimana kalau diperbaiki gini Pak Ibu waktu itu Ibu-Ibu mahasiswa mampu membedakan berbagai macam saos yang dibuat dari bahannya yang berbeda jadi nanti bahannya itu ada 10 dia membuat saos dia bisa membedakan oh ini terbuat dari ini ini jadi bisa di kuantisasi gitu ya oh iya ya bisa begitu Pak tapi rasa tetap nggak bisa diceritakan ya waktu kamu merasakan saos dari tomat gimana rasanya kan nggak bisa diceritakan ya apa bisa merasakan itu menceritakan rasanya saos yang terbuat dari tomat ya bisa nggak saos yang terbuat dari tomat dan saos yang terbuat dari jengkol bisa dibedakan nggak menceritakan rasanya ya pasti yang diceritakan garis besarnya saja ya detailnya sudah nggak bisa diceritakan lagi gitu ya nah barangkali ini analogi ya Pak ya ada domain-domain tertentu yang estetika itu pada rasa yang tidak bisa diceritakan sama sekali gitu ya tapi ada domain tertentu yang bisa dijelaskan secara ilmiah secara numerical bahkan gitu ya Pak ya sama dengan pendidikan Pak nah seperti itu tadi ada mahasiswa yang apa namanya tadi copy paste tadi ya Pak ya nah itu perlu Bapak tolong atau Bapak hukum pertanyaannya ya kalau sekarang sedang pelatihan Pak tapi nanti kalau kajar betulan masih dihukum dar 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 gitu kan ya hehehe sedang ikut pelatihan ditolong Pak ini orang Jawa tapi bahasanya bahasa sudah ya hehehe cita rasanya cita rasa Jawa Bu dengan kemasan Sunda gitu ya ya itu Bapak hehehe 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 jadi memang kita suatu saat pada perbatasan-perbatasan seperti itu ya Pak ya ya jadi memang Bapak sebagai dosen harus sabar ini Pak lihat mahasiswa yang memusingkan tadi Pak ya hehehe jangan lupa nanti di kampusnya banyak cagaknya ya Pak ya begitu pusing Bapak pegang cagak itu ya hehehehehe hehehe ya Pak saya yakin saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Bapak 100% tapi ya sisanya mohon Bapak cari sendiri jawabannya ya Pak ya karena begini ada kaedah pertanyaan yang bagus di dalam pertanyaan itu ada jawabannya jadi kalau pertanyaannya bagus sebenarnya Bapak ngerti ini jawabannya gitu ya cuman Anu mencari pedukungan aja kalau jawabannya kayak gitu gitu ya Pak hehehehehe hehehe ya silahkan dong Pak ya silahkan dong Pak ya silahkan dong Pak sedikit aja Pak tadi ada di ujian di UTS sama UAS Pak untuk matokolivah praktek di kita itu di FIK Pak ya di TKV di interior gitu ya apakah itu karena di kita di UTS sama UTS itu harus diteorikan sementara mata kuliah studio itu ya butuhnya justru ketika UTS itu evaluasi praktek gitu Pak ya iya itu apakah itu tidak harga mati kan Pak harusnya memang bisa berubah ya maksudnya bisa bisa menyelesaikan dan kebutuhan itu ya karena disini ada aturan UTS UAS harus teori gitu ya iya Pak ya jadi saya mau cerita ini Pak cerita waktu saya diundang di Politeknik Kupang itu ada apa namanya salah satu apa namanya pembantu direktur itu cerita Pak disini semua praktikum itu praktikum ini Pak itu mahasiswa dinyatakan nulis sih dengan ujian tulis gitu ya boleh atau tidak ya saya bilang ya boleh-boleh saja kenapa tidak gitu ya tapi yang Bapak ukur dengan ujian tulis itu isi kepalanya ya kan isi kepalanya kan di ujian tulis kok yang diukur kan isi kepalanya Pak bukan pekerjaannya lah Bapak ingin menilai yang mana ingin mengetahui yang mana lho kita ingin mengetahui anak itu bisa membuat alat itu apa tidak menjalankan lah kalau Bapak ingin mengetahui anak itu bisa menjalankan alat itu bisa membuat alat itu ya pada saat dia praktek itu Bapak tungguin disitu dinilai gini dilihat oh ya keterampilannya jalan ini jalan ya nanti bagian-bagian dari kemampuannya dia menjalankan peralatan itu kan ada pengetahuannya nah pengetahuannya itu yang ditarik sebagai ujian tulis untuk melengaki ujian praktek tadi gitu Bapak ya mungkin bisa dianalogikan ya Pak ya bisa dianalogikan jadi kemampuan desain itu tadi mana yang teori nah teori itu nanti dimasukkan pada bagian ujian tulis di UTS UAS sedangkan pada saat pekerjaannya sendiri itu kita harus tahu ini performanya dia kayak apa ini desainnya dia dan rakitannya dia dan sebagainya gitu kira-kira Pak jawabannya jadi apapun ya yang dipelajari mahasiswa ya apakah itu praktek apakah itu teori dan sebagainya selama ujiannya ujian tulis itu adalah yang dinilai adalah isi kepalanya Pak ya